Nah, Alhamdulillahnya tuh Kang Sule sama T.Nathalie sendiri tuh sangat amat bisa bekerja sama dari proses untuk penentuan warna sampai ke jadwal fitting. Karena kan maksudnya untuk dalam rentang waktu yang aku perlu beberapa kali untuk fitting, pertama untuk netuin konsep warna. Konsep warna, pokoknya T.Nathalie waktu pas awal dateng dia bilang, aku suka nih warna abu-abu yang temanya abu-abu. Tapi aku izin sama T.Nathalie gimana caranya biar dengan konsep warna tersebut bisa gak aku kembangkan dengan dekor dan juga nuansa acaranya. Akhirnya aku putuskan dengan confirm sama T.Nathalie, boleh ya nih aku ambil warnanya abu-abu ke coklatan. Biar suasana di restoran, suasana intimatenya juga tetap dapet dan gak terlalu gelap karena kan acaranya sore ya. Terus yang kedua untuk proses fitting, Alhamdulillahnya waktu pas pertama kali fitting tuh semuanya udah langsung pas. Jadi aku udah langsung tinggal lanjutin ke proses produksi, aku finishing, sampai akhirnya dipakai kemarin. Berarti Bu, tadi kan Mbak bilang kan T.Nathalie kan karena dia suka sama warna abu-abu ya? Awalnya memang konsepnya mintanya warna abu-abu. Ada isu nih Bu yang beredar nih kan, kalau secara semiotik itu kan orang yang menikah itu kan biasanya kan gaunnya pitih. Iya, iya, iya. Jadi kan kenapa abu-abu gitu? Sebenernya kenapa ada yang bilang sih katanya karena Suleman Nathalie tuh katanya sih pernah dikasih yuri itu gimana? Gak ngaruh ya maksudnya kayak gak bisa berpikiran dengan satu berita atau isu ataupun mitos seperti itu sih. Maksud aku kalau menurut aku pribadi ya sebagai designer namanya warna karena memang sekarang kondisinya juga lagi pandemi. Jadi kayaknya sayang aja kalau harus selalu monoton pakaian wedding itu warna putih. Justru kita harus bisa mengkreasikan gimana caranya dengan satu attire kita bisa main di banyak warna. Maksudnya dalam artian warna abu-abu ataupun abu-abu kecoklatan itu sendiri kan maksudnya warna yang cukup netral dan warnanya tuh juga bagus untuk nuansa acara di sore hari gitu kan. Jadi kayaknya kalau disambung-sambungin sama nikah siri atau apapun yang gitu kayaknya agak gak masuk di aku sih. Sub indo by broth3rmax